Sate, tongseng, nasi goreng, Pak Ali. 19 tahun sudah Pak Ali berjualan di sini. Tepatnya berada di Taman Tangkupan Perahu, Setia Budi, Jakarta. Pak Ali masih menggunakan arang sebagai bahan bakarnya. Tidak heran, aroma yang dihasilkan pun sangat memanjakan hidung. Tongseng yang saya pesan menggunakan daging kambing, tapi Pak Ali juga menyediakan daging sapi dan daging ayam. Tongseng merupakan salah satu masakan khas Solo. Tongseng ini memiliki bumbu yang cukup rumit guys. Sangat menyenangkan melihat Pak Ali menyediakan pesanan kami. Beliau memasak dengan sangat cekatan. Nah, kuah kuning ini merupakan kunci dari masakan tongseng ini guys. Saya sengaja request untuk tongseng yang agak pedas. Supaya lebih nikmat guys. Menunggu sambil melihat Pak Ali menyiapkan masakan tongseng, tidak membosankan loh guys. Dan akhirnya, selesailah pesanan tongseng saya, tongseng kambing Pak Ali. Tesnya, bisa ngobatin kangen saya sama masakan Solo guys. Ini adalah pesanan kami yang kedua, nasi goreng sapi. Nasi goreng sapinya pun tetap dicampur dengan bumbu kuah kuning yang tadi ya guys. Dan dicampur dengan bumbu lainnya. Meskipun sudah berdagang selama 19 tahun, akan tetapi selama masa pandemi kemarin ini mempengaruhi penjualan Pak Ali. Dagangnya kini tidak seramai yang dulu. Pak Ali berdagang mulai dari hari Senin sampai hari Minggu. Mulai dari pukul 10 sampai habis. Terkadang, habisnya pun di malam hari. Semoga, semakin rame ya Pak. Semakin banyak pelanggan yang baru. Dan pelanggan yang lama pun tetap datang kembali. Sehat selalu ya Pak. Hanya itu yang dapat kami ucapkan pada Pak Ali. Melihat raut mukanya yang sedih menceritakan sepinya dagangannya. Tidak perlu menunggu lama, akhirnya pesanan nasi goreng kami pun siap untuk disantap. Nasi goreng daging sapi Pak Ali Untuk lokasinya, kalian bisa menggunakan map dengan kata kunci Taman Tangkupan Perahu Sate, tongseng, dan nasi goreng Pak Ali Jakarta, Indonesia Selamat mencoba!